Mengapresiasi kepada pendidik Polda Meperjaya yang sudah bekerja profesional terhadap kasus yang dalam hal ini saya sendiri sebagai pelakonnya. Jadi dengan penetapan persangka terhadap Hamid Hussein, paman dari Wanda Hamidah ini, saya sangat mengapresiasi Polri. Jadi kami tetap minta untuk penegakan hukum betul-betul secara profesional. Nah, artinya apa yang di fitnah Wanda Hamidah selama ini sudah gugur secara hukum, jadi kami minta untuk proses hukum ini tetap berjalan. Dari saya sekian. Iya, terima kasih. Mungkin Saudara Noman, ada pertanyaan? Pak, untuk Wanda Hamidah ini akan melapor untuk fitnah, bahwa dia sudah menciptakan bahwa itu karena milik pamannya. Mungkin dari pihak abang mau melaporkan dengan tuduhan fitnah atau apa? Sejauh ini, sebenarnya Saudara Wanda Hamidah sudah dilaporkan di Bareskrim. Sudah dilaporkan. Kita tinggal melihat perkembangannya saja nanti. Laporannya atas apa, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Itu atas berita bohong, pencemaran nama baik, seperti itu. Kapan, Pak, tepatnya laporan di Mabes? Tepatnya, tanggalnya saya tidak ingat, tapi sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu. Itu untuk Hamidah, jadilah, kapan akan dibawa alat? Sesuai dengan informasi penyidik tadi, bahwa panggilan akan dilaksanakan hari ini dan dilayangkan hari ini, mungkin hari Kamis akan dipanggil Saudara Hamidah, sebagai tersangka. Berarti, Pak, artinya setelah kemarin upaya pengosongan itu, tetap ada pihak keluarga yang menempati, gitu, Pak? Iya, di sana ada yang menempati. Nah, justru ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, ya. Pada saat pengosongan itu, sebenarnya dari pihak kepolisian meminta untuk status quo. Makanya kita mundur. Sebenarnya, pendetapan status quo itu kan artinya lahan itu harus dikosongkan. Ternyata mereka masih di situ. Di situ sekali kita, sekali kita mundur, ya. Atas permintaan dari pihak Polri. Lalu, kedua, pernah juga kita mau pengosongan pada tanggal 28. Kita sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan pengamanan. Tapi dari pihak Polisi meminta supaya, karena itu hari Sumpah Pemuda, tolong untuk tidak dilaksanakan. Kita mundur lagi. Nah, jadi itu perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat luas, bahwa kita cukup kooperatif, cukup menghargai hukum. Ya, tapi justru dari pihak mereka yang tidak pernah menghargai hukum. Tapi apakah telah menjadi status tersangka ini, apakah langsung dibawa rumahnya atau diposongkan paksa atau gimana? Saya rasa karena sampai dengan saat ini, rumah atau tanah itu tidak dalam sengketa. Karena mereka tidak memiliki dasar apapun tinggal di situ. Sebenarnya kapan saja pun itu bisa kita masuk. Karena itu hak milik daripada klien kita, Pak Yapko. Seperti itu ya. Kapan saja pun itu bisa kita duduk. Jadi, dengan keluarnya penetapan tersangka hari ini, ya kita akan melihat nanti bagaimana selanjutnya. Artinya tidak perlu harus ada keputusan pengadilan seperti yang diungkapkan Wanda Hamida begitu ya, Pak? Karena ini tidak dalam posisi sengketa. Bukan sengketa paksa. Karena apa? Karena sampai sejauh ini ya, perlu saudara-saudara ketahui, mereka sedang menggugat di TUN. Yang digugat mereka itu bukan sengketa kepemilikan, tapi proses pengosongannya. Berarti kalau sampai dengan saat ini, waktu hari pengosongan 13 Oktober, kita kan sudah sampaikan juga ke rekan-rekan media bahwa lokasi itu tidak dalam posisi sengketa. Kalau sengketa itu berarti kan mereka memiliki sertifikat atau bukti lain gitu ya. Kenapa mereka tidak menggugat ke BPN? Karena tidak ada legal standing mereka. Jadi mereka ini masih mengulur-ulur waktu aja. Saya rasa seperti itu. Terakhir, Pak, untuk bukti alas hukum yang sempat ditanyakan juga sampai sekarang belum ditunjukkan sama mereka gitu, Pak? Ya, apa yang mau ditunjukkan mereka? Berarti benar tidak ada. Kalau kita jelas, ya, kita itu dasar daripada kepemilikan Bapak Yapto di SHGB 1000 dan 1001 itu, yaitu dari tanah negara bekas SHGB 122 dan 123. Kalau mereka menyatakan kemarin itu bahwa objeknya salah, itu sudah kita cek, kita punya bukti. Bahwa yang alamat CISM 2 itu, itu dasar daripada asalnya, kepemilikannya itu, itu dari sumber SHGB yang berbeda dengan nomor yang 122 dan 123 yang saya sampaikan tadi. Seperti itu, rekan-rekan, ya. Kalau untuk koordinatnya itu sudah jelas. Jadi BPN itu tidak pernah salah koordinat. Mereka tidak tergantung jalan apa, nomor mana, bukan. Tapi itu kan warkahnya ada. Jadi perlu juga rekan-rekan media mengetahui dan masyarakat luas. Itu penyidik, itu memeriksa semua pihak. BPN Jakarta Pusat, Dinas Perumahan, seperti itu ya. Dari bidang hukum wali kota Jakarta Pusat. Artinya kita ini bukan di pihak mafia. Kita di pihak pemerintah yang mengeluarkan produk SHGB tersebut. Itu ya, tekan-tekan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, agar masyarakat lebih paham. Tidak termakan sama omongannya Wanda Hamidah yang mana menyebutkan kalau salah halamat. Dimana ternyata rumah tersebut dihuk, Pak. Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Nah, itu tadi. Makanya saya bilang, ini semua lokasi itu, itu dasar munculnya SHGB 1000 dan 1001 itu, munculnya dari dasar bekas tanah negara, bekas SHGB 122 dan 123. Itu lokasinya semua. Jadi saya rasa itu ya, tekan-tekan. Dengan penetapan tersangkain, bahwa itu sudah tidak mungkin juga penyidik ini, penyidik sudah sangat cepat. Makanya kita sangat apresiasi dengan atensi yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Wakapolda, Bapak Dirkrimum, Bapak Wakil Dirkrimum, Kandit Lima, Subdit Harda, dan rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya, betul-betul kita apresiatif. Seperti itu ya, rekan-rekan. Terima kasih.